dan gondangan Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati di babsiga kemarin 23 ya Alfa halo ya Ustaz 23 kemarin kan kita kalau tidak salah membahas tentang jama' mudaqarit salim dan mayul hakubihi yang disamakan perlakuannya termasuk alfatul ukut ini termasuk alfatul ukut ini disamakan seperti jama' mudaqar salim perlakuan i'robnya jadi kalau misalkan marfuk ya seperti ini marfuk tandanya tanda ropaknya dan seterusnya tapi seandainya disana ada faktor i'rob sebelumnya kalau misalkan faktor i'robnya menasobkan maka jadi mansub kalau misalkan memajrurkan maka jadi manjrur kalau mansub atau manjrur maka tanda nasob dan tanda jarnya adalah jadi dan seterusnya terkait dengan ma'adutnya nanti segeranya di akhir akan dibahas tapi ma'adutnya alfadol itu juga selalu konsub insya Allah mudahin al-a'adat al-ma'tufah al-a'adat al-ma'tufah walau dalam bahasa kita ada istirahatnya atau tidak tapi intinya al-adat al-ma'tufah ini dari bilangan 21 sampai 99 kecuali bilangan puluhannya jadi 21 ila 99 apa 21 ila masalah 9 20 cuma 1 31 ila 30 cuma 1 maka 41 ila 9 40 51 ila 50 begitu ya jadi demikian jadi maksudnya 21 sampai 99 ini kecuali alfadol ikut bilangan puluhan dan sebelumnya pernah kita pelajari ini disebut al-a'adat al-ma'tufah kalau tidak salah kita sempat mempelajarin di akhir ujung semester 3 kalau tidak salah ini al-a'adat al-ma'tufah disebut ma'tufah kenapa karena menggunakan harfu atof karena menggunakan huruf atof huruf sambung wa jadi penyebutan bilangannya itu wahidun wa ada ada huruf sambungnya makanya disebut al-a'adat al-ma'tufah begitu ya bu ya wahid wah itu huruf atof huruf kata sambung baik dan disini seperti halnya binangan belasan tadi ini juga terdiri dari dua bilangan bilangan pertama dan kedua ya kan ibu misalkan wahid wahisrun wahid itu bilangan pertama isrun itu bilangan kedua ya atau ya baik lalu kaedahnya bagaimana kaedahnya bagaimana bilangan pertama ini kalau kita perhatikan umat sekalian bilangan pertama itu adalah bilangan satuan ya atau ya nah iya maka tetap berlaku kaedah bilangan satuan disini makanya tadi saya bilang akan tetap berlaku kan umat di bilangan berikutnya maksudnya bagaimana disana ditulis jadi bilangan pertama itu seperti bilangan satuan maksudnya bagaimana bilangan satuan kaedahnya bagaimana satu dan dua itu selalu sama dengan maksudnya semua ini disana wahid waishruna taliban taliban muzakkar maka disana wahid isnani waishruna taliban ini taliban muzakkar maka isnani tapi seandainya mu'annas bagaimana ihda waishruna taliban taliban mu'annas maka ihda kita gunakan kemudian isnatani waishruna taliban taliban mu'annas maka isnatani mu'annas juga tapi mulai dari tiga sampai sembilannya seperti bilangan satuan tiga sampai sembilan itu selalu menjadi si ma'adud ya kan ibu gue maka disini pun juga demikian taliban tadi mu'annas maka bilangan satuannya menyelisih selesasun selesasun waishruna taliban arba'atun waishruna taliban kumsatun waishruna taliban setatun waishruna taliban sabatun waishruna taliban samaniyatun waishruna taliban sisatun waishruna taliban ada pun yang mu'annas kalau ma'adudnya mu'annas maka bentuk bilangan satuan mudhakar tidak ada tamar hutahnya misalnya selesasun waishruna taliban selesasun tidak ada tamar hutahnya bentuknya mudhakar karena ma'adudnya mu'annas menyelisih arba'un waishruna taliban khumsun waishruna talibatan situn waishruna talibatan sabun waishruna talibatan samanin waishruna talibatan isun waishruna talibatan umah sekalian tadi kata saman aslinya kalau ada takmar butuhnya samaniyah ya kan ibu ya samaniyah saat kita hapus takmar butuhnya maka huruf terakhirnya jadi huruf iya iya atau ya ini sama seperti ismanqus tadi sempat kita bahas tadi di bilangan satuan dan di bilangan belasan iya nya itu tidak boleh dihapus kalau di bilangan satuan iya nya tidak boleh dihapus karena rangkaiannya itu apa samani pula apa halibatan iya nya tidak boleh dihapus karena sebagai muruf itu salah satu kondisi pengecualian iya nya tidak boleh dihapus ya kan ibu ya kemudian saat bilangan belasan saat bilangan belasan itu iya nya juga tidak boleh dihapus kenapa karena naman sub atau selalu akhirnya fathah jadinya samaniyah samaniyah ashrotha kalau di batan iya nya tidak boleh dihapus karena selalu akhirnya kan dulu kita bahas suasannya iya nya itu tidak boleh dihapus ismanqus itu iya nya tidak boleh dihapus dalam ke kondisi seperti tadi kita sebutkan juga kalau diawali al kalau apa namanya bentuknya mu'annas di akhirnya takman mutfah atau kalau sebagai mudfah atau kalau mansub atau akhirnya fathah begitu ibu ya tapi kalau disini disini bilangan bilangan ala abad al-ma'tufah disini disana ada 28 38 48 48 58 nanti untuk mu'annas kalau ma'adutnya mu'annas maka yaknya boleh dihapus saat yaknya dihapus yaknya itu digantikan dengan gastroten seperti disini samanin wa'ichruna toalibadan begitu ibu ya bingung tidak menghasilkan oh kalau disini dicontoh oh di buku saya emang gak pake gitu wang ustad apa kabur enggak pake enggak pake samanin samanin tapi samanin pake iya itu salah ya samanin yang betulkan jadi gimana oh ini saya nge-print dari yang waktu itu ya ya dibetulkan jadi yang bener adalah samanin ya utad jadi yang yang model kayak golin-golin itu ya betul samanin karena ini karena ini tidak ada hal yang menghalangi yaknya boleh dihapuskan ibu-bunya tidak ada alnya tidak ada takmar mutahnya juga tidak tidak mensub tidak sebagai mobol kecuali kalau samanin wa'ichruna ini mensub kalau misalkan mensub maka harus ada yaknya misalkan bagaimana samanin kalau kalau mensub harus ada yaknya muncul lagi yaknya gitu ya ini karena apa tadi isi mankus 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 pakai nun jangan pakai mim mankus isi mankus iya 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 dia tidak boleh apa ianya harus dihapus kecuali dia memang posisinya mansub gitu ya atau sebagai mobol tadi sebagai mana bilangan satuan kalau bilangan satuan mungkin karena mobol ya tidak boleh dihapus ya kalau ini kita kan ngomongnya yang maktuf 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 itu ianya harus dihapus kecuali jadi jadi kalau marfur dan manjrur kita baca 8 misalkan 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 atau misalkan atau marurtu bi tamanin atau marurtu bi tamanin wa ashrina kalibatan kita untuk bilangan yang bilangan satuan ini maka berlaku hukum atau berlaku kaedah bilangan satuan yang pertama tetap berlaku itu jadi wadah mahat wadah ustaz yang yang tadi yang ustaz bilang diawali al itu yang mana ustaz enggak itu enggak ada kalau disini misalkan golin dulu kalau kita pelajari dulu kan golin golin kalau misalkan diawali al sebelumnya jadi al gol ianya tetap harus ditulis gak boleh dihapus kobil jadi al-kobi oh ya ini tadi al-adad al-ma'bulfah dan yang kita bahas barusan adalah bilangan yang pertama untuk bilangan yang kedua bagaimana yang setelah wawul atas setelah waw al-jujud sani ya'ci bi surah sinu ahidah bilangan yang kedua kalau kita perhatikan karena bilangan yang kedua adalah al-fadul uqud maka ya berlaku kaedah al-fadul uqud al-fadul uqud itu tidak ada perubahan bentuknya mau ma'adud yang mudakar maupun anas bentuknya tetap begitu kan ibu ya mudah kan ibu ya jadi isrunah ya tetap isrunah mau ma'adud yang mudakar ataupun mu'annas hanya saja seperti tadi kita bahas ini seperti jama' mudakar salim jadi waw-nya itu bisa berubah menjadi ya kalau manjrur atau manfu begitu ya ibu misalkan kita kenapa kita bilang al-ishrin wal-ishrin nahnu fid-darsir rabi fi karena saya bilang fi tadi ya kan ibu ibu fid-darsir rabi wal-ishrin maka manjrur tandanya ya tapi kalau misalkan saya bilang hadha ad-darsir rabi wal-ishruna maksudnya soalnya bomba jadi kalau misalkan bilangan satuan umat sekalian disini kalau ini kan bilangan dari 21 sampai 99 kalau misalkan bilangan satuannya itu marfo maka bilangan yang kedua ikut marfo juga kalau bilangan yang pertama itu manjrur maka bilangan setelah wah itu juga manjrur juga demikian juga kalau bilangan yang pertama mansub maka setelah wah itu mansub juga seperti mungkin seperti saya pernah bilang disampaikan kata setelah wah wawul atos maksudnya kata setelah wawul atos itu selalu sama yang arosnya seperti kata sebelumnya ya kan ibu ya akan berlaku juga disini wadih wadih hal minsoal layu jat mudah kan ibu ya sekarang mah mudah 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 lupa dengan sukses lupa dengan sukses paling susah ini ustad maaf lupa wajah ustad apa iya ini si adat-adat madut ini nur liar maksudnya bukan liurnya tuh sekarang ngerti besok pasti lupa lagi insyaallah bentar kalau lebih ulang-ulang biar sampai benar-benar ingat seperti ingat nama sendiri iya ulang-ulang terus dah biarin bapak walaupun udah lulus ntar kita ulang-ulang lagi aja setelah merana insyaallah dalam teman-teman dan warna sudah mulai dibuat besi dan posternya untuk kita akan belajar dengan bahasa kitab amin ya Allah ada kemungkinan kita diganti dengan kelas lain ustad kemungkinan kemungkinan akan tetap ada kemungkinan tapi Allah Allah kita mau merger ustad kalau kemungkinan tetap ada kemungkinan tapi Allah Allah bagaimana nanti ke depannya kalau usahkan ustad lain sama ustad ya tergantung 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 kelas lain yang gabung ke kelas kita atau kelas ini yang digabung ke kelas lain gitu ya ya mau ustad saya ulang lagi deh nanti dari semester inter ustad ada semester berapa saya ulang lagi aja gak apa-apa deh ada semester 5 ya gak apa-apa gak mau ustad gak seru gak gak mau yang lain satu waktu kita dua waktu tapi semoga Allah berikan yang terbaik amin ya kami siap tigrah kita lanjutkan dulu untuk berikutnya al-majumu'ah al-asabi'ah ini kelompok yang ketujuh mas sekalian disini juga mudah insyaallah guna ke al-adadan mi'ah wa mi'atan 100 dan 200 ini pernah kita pelajari di awal semester 3 kalau tidak salah ya 100 itu pernah kita kalau dulu kita masalah dirinya mi'ah wa al-af mi'ah wa al-af insyaallah untuk alaf ini setelah ini tapi mi'ah dulu mi'ah ta'cibi surah wahidah ma'al mudhakar wal mu'annas mi'ah atau mi'atan baik mi'ah maupun mi'atan ini bentuknya selalu sama tidak ada perubahan baik ma'adudnya mudhakar maupun mu'annas mirip seperti al-fadhu al-fadhu jadi mi'atu toalibin mi'atu toalibatin gitu ya sama mau ma'adudnya mu'annas toalib tetap kita bilang mi'ah tetap mi'ah gak mungkin tak marbutohnya dihilangkan tidak mungkin jadi mi'u gitu ya mungkin jadi mi'atu toalibatin rakyatnya idofah kalau 200 bagaimana 200 mi'ata toalibatin omi'ata toalibin jadi tinggal ditambah alif 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 sebenarnya omah sekalian kalau tidak disebutkan ma'adudnya maka kita akan mengatakan 200 itu mi'atani seperti normalnya kita merubah mufrat menjadi mu'annas apa mufrat menjadi mutanas mufrat menjadi mutana misalkan dari kitabun jadi kitabani ya kan ya bu ya disini juga demikian mi'atun jadi mi'atani aslinya demikian tapi disana ketika disebutkan ma'adudnya maka disana rangkaiannya adalah rangkaian idofah ya kan ya bu mi'atun toalibin mi'atun toalibatin kemudian mi'ata toalibin mi'ata toalibatin isem mutana atau jama' mudakar salim itu kalau sebagai mudof maka nunnya dihapus oh iya isem mutana atau jama' mudakar salim kalau sebagai mudof maka nunnya dihapus karena ibaratnya nunnya itu sebagai tanwin kalau mudof itu gak boleh tanwin ya kan ibu ibu iya iya kalau mudofnya itu berupa isem usana atau jama' mudakar salim maka nunnya dihapus makanya disini juga demikian mi'atun toalibin nunnya dihapus bukan mi'atani tapi mi'atun toalibin mi'atun toalibatin tapi tetap umahad sekalian disini tidak ada bedanya maupun tidak ada bedanya baik ma'zud yang mudakar maupun mu'annas mi'atun tetap mi'atun mi'atun toalibin mi'atun toalibatin kalau musrat tadi 100 mi'atun toalibin mi'atun toalibatin walaikumahad mudah-mudah insyaallah 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 berikutnya umahad sekalian bagaimana kalau bilangan ratusan yang lain mulai dari 300 400 sampai 900 bagaimana omahasiannya apa tuh kagak bisa baca mudah mudah kita baca imahasian al-adad min salati mi'ah ilatis al-mi'ah bilangan dari 300 sampai 900 bagaimana kalau kita perhatikan kalau kita bilang salatu mi'ah itu ada dua bilangan ada bilangan satuan dan bilangan mi'ahnya ya atau ya maka bagaimana bilangan bilangan satuannya dari 3 sampai 9 itu tetap menggunakan kaedah yang pertama tadi bilangan satuan bagaimana bilangan satuan 3 sampai 9 itu miliki ma'adud ya kan ibu ya baik lalu bagaimana disini diterapannya kita yang kita hitung 3 yang misalkan 300 300 yang kita hitung 3 itu apanya ratusannya ya kan ibu iya berarti yang menjadi ma'adud yang pertama adalah mi'ah mi'ah itu bentuknya mudahkar atau mu'anath 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 mi'ah itu ada tak marbutahnya mu'anath maka bilangan satuannya selalu selalu bentuknya mudahkar tidak mungkin bentuknya mu'anath kita bilang selalu salah satu mi'ah tidak mungkin kita bilang salah satu mi'ah gak mungkin pasti bentuknya mudahkar salah satu mi'ah arba'u mi'ah khum sum'i'ah setu mi'ah sab'u mi'ah sam'an mi'ah tis'u mi'ah betul ibu ya ibu tidak mas sekalian ini nulisnya disambung gini ya ustad betul sekali cara penulisannya disambung dengan mi'ah cara penulisannya disambung dengan mi'ah tulisannya nyambung persis seperti di buku ibu sekalian dan di layar disana antara bilangan satuannya dan mi'ah itu disambung tulisannya dan menggunakan rangkaian idofah disana disebutkan yakun mudofan mudakkaran daiman jadi bilangan satuannya selalu sebagai mudof dan bentuknya selalu mudakkar karena memang menggunakan kaedah bilangan satuan bilangan satuan 3-10 itu selalu menyelesai ma'adud dan selalu sebagai mudof ya kan ibu ibu ya jadi persis betul-betul persis menerapkan kaedah bilangan satuan 3-10 ini 3-9 kalau disini 300-900 kan ibu ya bingung tidak sekalian selalu mudakar ya selalu mudakar mau itu si ma'adudnya cewek cowok pokoknya selalu mudakar gitu ya bukan gitu om yang anggapannya gini om yang menjadi ma'adud dari bilangan satuan ini dari ini kan bilangannya adabnya ya atau ya ma'adud dari ma'adud dari bilangan satuan ini adalah kata mi'ah makanya tadi saya bilang mi'ah ini mudakar atau mana mi'ah ini maka bilangan satuannya bentuknya selalu mudakar karena kita pertama yang kita hitung adalah mi'ahnya kita hitung 3-4 ini apanya yang kita hitung 3 atau 4 mi'ahnya ya kan ibu ibu iya jadi ibaratnya itu mi'ah itu ada dua betul kalau misalkan dirinci demikian tapi kalau kalau misalkan langsung ini yang terakhir aja ma'adudnya enggak masalah tapi kita harus memahami sebenarnya kenapa kok salah su arba'u atau jangan satuan sebelum mi'ah itu selalu bentuknya mudakar karena ma'adudnya ini sebelumnya sebenarnya mi'ahnya itu yang dihitung mi'ahnya itu itu ibu 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 saya sih daripada pusing udah saya ma'adudnya ada dua aja ma'adud satunya mi'ah ini yang kedua karena kan beda perlakuan jadi kalau makdud satu maka dia selalu menyelisih jadi dia menyelisih si mi'ah yang mana mi'ah ini selalu selalu mu'anah karena ada maka adatnya selalu mudakar tapi kalau untuk urusan mudof-mudofan ya bener ya tapi betul ini rangkaiannya idofah terus ini rangkaiannya idofah terus karena memang bidangan satuan 3-10 itu kan menggunakan rangkaian idofah maka disini juga menggunakan rangkaian idofah anggap aja gini kalau di kitab disini kan langsung ada dua ma'adud kita anggap begini dulu kita hapus ma'adud yang terakhir karena ma'adud yang terakhir itu mudah toalib atau toalibah itu kan mudahan seperti ma'adudnya kita anggap saja dulu disini berhenti pada kata kalau misalkan seandainya berhenti pada kata maka kita bilang itu tanwin kalau disini tidak tanwin betul-betul rangkanya idofah bilangan satuan betul bilangan satuan itu sebagai mudah kemudian miah itu sebagai mudah ilaih begitu ibu 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 jadi bilangan satuan itu sebagai adatnya kemudian miah sebagai ma'adudnya begitu ibu 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 baik berikutnya berikutnya disana kalau kita tambahkan seperti di buku dan di layar disana ada tambahan ma'adud lagi jadi yang dihitung ma'adud yang terakhir ini anggapannya adalah ma'adud dari kata miah ibu sekalian miah tadi bagaimana miah itu tidak ada perubahan lapatnya tetap sama meskipun ma'adudnya mudahkar atau mu'annad ya kan ibu ibu iya 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 ibu 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 salatu itu sebagai mudahf kemudian miah mudahf ilai wah mudahf jadi miah itu pertama sebagai mudahf ilai dari salatu tapi juga mudahf lagi ke ma'adud yang terakhir jadi talibin talibin itu mudahf ilaih yang terakhir jadi jadi si miah ini mah gak berubah karena dia tergencet tapi terkadang kalau misalkan tidak disebutkan ma'adud yang terakhir maka seperti tadi yang saya katakan itu maka miahnya tanwin ya ustad ya otomatis mengikuti ketentuan syarat dan ketentuan dilakunya idofa ada pertanyaan mungkin ada yang kurang jelas atau bingung silahkan ditanyakan bahawa hanekunnya jauh ya Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.